Yo Mina, Boruto benar-benar tertangkap dan diinterogasi Konoha layaknya seorang penjahat besar. Dia dihajar habis-habisan oleh Ibiki, lalu Shinjubaru pun terungkap dan ternyata benar dia adalah Shinki. Semua informasi itu ada dalam Boruto Tulu Vortex Chapter 14, dan di video kali ini saya akan membahasnya secara lengkap. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya, let's go! Judul dari Boruto Tulu Vortex Chapter 14 adalah Sutome atau Tugas. Di halaman awal ada sebuah catatan editor yang berbunyi. Interogasi Boruto yang ditahan dan dituduh sebagai pengkhianat pembunuh Hokage sudah dimulai. Panel awal memperlihatkan Boruto sedang duduk tertunduk di ruang interogasi dengan kedua tangannya yang diborgol. Di ruangan itu ada Konohamaru dan juga Ibiki. Konohamaru berkata, sepertinya kau sudah sadar, Himawari sudah menyembuhkan lukamu. Boruto terlihat mencoba menggerakkan tangannya untuk mengeluarkan jutsunya. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena efek dari borgol itu. Konohamaru menjelaskan dengan berkata, itu adalah borgol penyegel yang dibuat oleh Amado. Tidak peduli seberapa banyak segel tangan yang kau buat, jutsu apapun tidak akan aktif. Bahkan keahlianmu dalam teleportasi ruang waktu pun tidak mungkin dilakukan. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menghancurkannya. Borgol itu dikontrol secara elektronik, tapi dirancang supaya tahan terhadap benturan. Jika kau melakukannya, itu hanya akan melukai lenganmu. Tapi saat itu Boruto tidak menanggapinya. Dia justru bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan apa yang terjadi kepada musuh. Konohamaru menjawab bahwa musuh sudah mundur saat ini. Cakra mereka sudah tidak terdeteksi di desa atau daerah sekitarnya. Dalam pertempuran, beberapa shinobi terbunuh. Tapi Sarada dan Himawari yang menjadi target musuh berhasil selamat. Begitupun dengan tiga anggota dari tim Ino Shikacho. Setelah itu kita diperlihatkan Inojin yang sedang berada di rumah sakit Konoha. Dia sedang ditangani oleh Sakura. Sakura sangat takjub dengan pemulihan yang dilakukan oleh Himawari. Sakura berkata, Ini mengagumkan. Aku tidak percaya sepenuhnya untuk berpikir bahwa dia tertusuk di badannya. Di sana ternyata ada Ino juga, beserta Himawari dan tim 10 lainnya. Caco bertanya apakah jika seperti itu Inojin baik-baik saja. Sementara Shikadai berkata, Sungguh membosankan. Tidak ada respon sama sekali. Akankah dia sadar kembali? Kemudian Sakura menjelaskan situasi Inojin. Dia berkata, Sepertinya aliran cakranya terganggu. Tapi tidak apa-apa. Jika kita berhasil membuatnya mengalir dengan lancar, dia pasti akan segera bangun. Kalian melakukan pilihan yang tepat untuk membawanya ke sini. Mendengar hal itu Himawari terlihat senang. Dia berkata, Syukurlah. Tapi anehnya saat itu Ino masih terlihat heran. Seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Kembali ke ruang interogasi, Konohamaru berkata lagi, Baiklah kalau begitu Boruto, akhirnya kita bisa bicara langsung. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Pertama, Orang-orang yang menyerang Konoha, siapa sebenarnya mereka? Dan kenapa Sarada dan Himawari menjadi target mereka? Ternyata saat itu interogasi Boruto diperdengarkan ke beberapa orang di Konoha, seperti para tetua Konoha, Amado, Dan tentunya Shikamaru sebagai Hachidaime Hokage yang sedang melihat interogasi dari kaca di luar ruangan. Sementara Eida dan Daimon beserta Kawaki menguping interogasi melalui Senringan Eida. Eida berkata, Sudah dimulai. Interogasi Boruto sudah dimulai. Saat itu Kawaki hanya diam membisu. Lalu Daimon bertanya kepada Kawaki dengan berkata, Lalu Kawaki menyatakan bahwa semuanya tidak akan berubah. Apa yang akan Boruto katakan tidak akan mengubah fakta. Bahwa Nana Daime sudah tidak ada. Dan kau tidak pernah tahu kapan Otsusuki lepas kendali. Itulah intinya, cepat atau lambat. Tapi sebelum itu, aku harus mendapatkan informasi yang dia miliki tentang para monster misterius itu, supaya bisa mengatasinya. Mitsuki pun ternyata ada bersama mereka, tapi dia sedang di luar rumah diam memikirkan sesuatu. Kembali ke ruang interogasi, Boruto sudah memberikan informasinya terkait para Shinju. Konoha Amaru terkejut mendengar fakta bahwa mereka adalah Shinju yang memiliki kesadarannya sendiri, atau disebut Shinju Humanoid. Boruto berkata, Ya, mereka memanifestasikan cakra siapapun yang dimakan Jubi, dan berubah menjadi pohon. Orang yang kita lawan tadi bernama Hidari, wujud aslinya adalah Sasuke Ochan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lalu ada Shinju bernama Matsuri, dan wujud aslinya adalah Moegi Sensei. Hati-hati Sensei, target Matsuri adalah kau. Setelah mendengar hal itu, Amado pun ikut berkomentar. Dia berkata, Tujuan asli Jubi adalah memakan Otsutsuki, dan menyebarkan akarnya ke planet, untuk menyerap semua kehidupan di sebuah planet, dan menciptakan buah cakra. Aku tahu, itu berdasarkan insting, tapi sekarang mereka sudah memperoleh kecerdasan. Kita harus berasumsi bahwa mereka bukan lagi binatang buas yang digerakkan oleh Naluri. Secara umum, apa yang dicari oleh keingintahuan intelektual adalah gerakan emosional dan pengetahuan baru, berdasarkan pengalaman. Dan itulah sebuah informasi. Mungkin itulah yang mereka inginkan. Lalu Konohamaru menanggapi komentar Amado. Dia berkata, Dengan memakan Sarada, Himawari, dan Aku, mereka akan mendapatkan informasi. Setelah itu, Boruto berkata, Kemungkinan besar memang begitu. Di antara mereka, pemimpinnya, Jura adalah dalangnya. Dia berada di spesies tersendiri. Tidak ada wujud asli seperti yang terlihat pada Sasuke Sensei atau Moegi Sensei. Jura adalah inkarnasi dari Jubi itu sendiri. Dia adalah inti dari krisis yang kita hadapi. Sebuah eksistensi yang bisa disebut sebagai biang keladi. Singkatnya, Jika kita mengalahkan Jura, krisis yang menimpa planet ini pun akan berlalu. Konohamaru bertanya, Kenapa kau bisa mengatakan hal seperti itu? Bagaimana kau mengetahui hal itu? Boruto, Jawab aku. Setelah itu, Aku akan memutuskan apakah ceritamu itu bisa dipercaya. Boruto akhirnya berkata, Sumber dari informasi ini adalah seorang pria. Tapi sayangnya, Aku tidak bisa mengungkap identitasnya. Dia tidak ingin diketahui demi keamanannya sendiri. Mendengar hal itu, Amado terlihat memikirkan sesuatu. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Kemudian, Konohamaru memutuskan bahwa cerita Boruto tidak berdasar. Konohamaru berkata, Tidak layak untuk didiskusikan. Sebuah cerita dari seorang pengkhianat yang diusir dari desanya. Kurasa kita tidak bisa percaya klemmu yang tidak berdasar itu. Lalu, Boruto berkata, Kita mirip satu sama lain. Kalian mencoba membunuhku. Tapi aku masih hidup, Karena aku punya informasi. Lalu, Tetua Konoha yaitu Homura mulai ikut berkomentar. Dia berkata, Jangan sombong kau pemberontak. Tidak peduli apa tujuan mereka. Itu tidak akan mengubah tindakan yang akan kami lakukan sebagai Konoha. Yaitu menyingkirkan elemen-elemen yang bermusuhan dengan sekuat tenaga. Tentu saja kau salah satunya Boruto. Tidak peduli apa yang kau katakan atau bagaimana kau mengatakannya. Semuanya sama saja. Jangan berpikir sedikitpun bahwa kau akan keluar dari ruangan itu hidup-hidup. Menurutku, Hal itu tidak akan pernah terjadi. Lalu tetua lainnya yaitu Koharu pun mulai berbicara kepada Boruto. Dia berkata, Boruto, aku ingin menanyakan ini padamu secara langsung. Jadi tolong jawablah. Semuanya bergantung pada jawabanmu. Setidaknya, aku mungkin akan menyelamatkanmu dari kematian yang menyakitkan. Jawab aku Boruto, Kenapa kau melibatkan Nanadaime Hokage Naruto Uzumaki dalam hal ini? Lalu tiba-tiba Shikamaru mengingat ucapannya kepada Boruto sebelumnya. Saat itu dia berkata, Boruto, aku mengerti perasaanmu. Aku ingin menghindari situasi di mana kebohongan kembali terpojok. Kau sedang dan akan terus diawasi. Apakah kau siap dengan hal itu? Boruto berkata, Ya, itu tidak masalah. Setelah mengingatnya, Shikamaru terlihat kebingungan. Karena ternyata saat itu, Zeno berusaha untuk kembali memanipulasi ingatan Shikamaru. Lalu Shikamaru berkata, Apa sebenarnya ini? Aku tidak bisa memahami dasar dari semua ini. Dia adalah Uzumaki Boruto. Kenapa aku mempercayaimu, Boruto? Entah kenapa, Tanpa penjelasan yang logis, Aku mempercayaimu. Aku sudah memutuskan untuk mempercayai ini. Dan aku mengingat keputusan itu. Dengan mempercayai premis itu, Semuanya akan masuk akal. Uzumaki Boruto, Aku mengerti bahwa semuanya selaras dengan ini. Aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Kembali ke dalam ruangan introgasi, Boruto menjawab pertanyaan Koharu dengan berkata, Aku tidak membunuhnya. Nana Daime Hokage masih hidup. Bersama istrinya juga. Mereka baik-baik saja di tempat yang aman. Semua orang terkejut mendengarnya. Koharu berkata, Apa maksudmu? Kau mengatakan mereka baik-baik saja di tempat yang aman. Di mana tempatnya itu? Kenapa mereka harus disembunyikan? Boruto berkata, Aku tidak berniat memberitahumu. Sementara di tempat lain, Kawaki saat itu sedang duduk bersandar dengan santainya. Kembali lagi ke percakapan para tetua dengan Boruto. Komura berkata lagi, Sampai titik ini, Itu adalah kebohongan besar. Aku sangat terkejut sampai kehilangan kata-kata. Lalu Boruto berkata, Aku belum berbohong sedikitpun. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak berniat berbicara dengan kalian. Komura mulai terpancing. Dia berkata, Apakah kau ingin mati dalam penderitaan seperti itu? Kemudian Ibiki menghampiri Boruto sambil berkata, Sepertinya memang harus seperti ini. Akhirnya ini mulai terasa seperti interogasi sungguhan. Bukankah begitu Boruto? Sementara saat itu Shikamaru menghubungi Ino secara diam-diam. Dia bertanya bagaimana kondisi Inojin. Ino menjawab, Ya, dia selamat. Dia masih tidur. Tapi tidak ada masalah yang berarti. Shikamaru berkata, Senang mendengarnya. Baiklah, ayo kita ke topik utama. Ino bertanya apakah itu tentang Boruto? Shikamaru berkata, Ya, situasinya gawat. Ino berkata, Aku tidak mengerti kenapa kau mendukungnya seperti itu Shikamaru. Kau seharusnya tidak bertindak seperti ini. Shikamaru berkata, Ino, aku mengerti kau tidak bisa mempercayainya. Tapi ku mohon, Percayalah padaku. Aku butuh kekuatanmu. Aku tidak memberi perintah sebagai Hokage. Aku memintanya sebagai seorang teman. Lalu Ino berkata, Buka pikiranmu Shikamaru. Kau tidak bisa melanjutkan hal seperti ini. Maafkan aku. Untuk kali ini, Aku tidak bisa membantumu. Setelah itu, Ino memutus komunikasi mereka. Lalu kembali ke ruang interogasi. Ibiki berkata, Jika nanandai mehokage memang baik-baik saja, Maka beritahu aku lokasinya. Jika kau tidak bisa melakukannya, Tentu saja, Klemu itu tidak berlaku. Sebagai pengkhianat yang ingin membunuh Hokage, Kau hanya akan meninggalkan warisan aib dan mati. Saat itu, Boruto tidak berbicara sedikit pun. Hingga akhirnya, Ibiki menghantamkan wajah Boruto ke meja berulang kali. Ibiki berkata, Selama 3 tahun lebih ini, Aku sangat ingin memukulmu karena sudah membunuh Naruto. Lalu dengan tenangnya, Boruto berkata, Kau banyak waktu luang ya? Aku iri padamu. Setelah itu, Boruto dipukul dengan keras di wajahnya. Tidak sampai di situ, Perut dia pun dipukul sangat keras. Hanya saja, Boruto tetap bungkam seribu bahasa. Setelah itu, Ibiki berkata, Pendirian yang bagus. Ini akan memakan waktu cukup lama. Tapi tiba-tiba, Shikamaru menginterupsi. Dia berkata, Ibiki sudah cukup. Itu sia-sia. Rasa sakit tidak akan membuatnya berbicara. Dia bukan tipe orang yang akan menyerah hanya karena rasa sakit. Gunakan racun saja. Cepat panggil Mitsuki. Konohamaru terkejut dengan instruksi Shikamaru yang tiba-tiba itu. Konohamaru berkata, Hachidaime, Tidak bisa. Menggunakan racun Mitsuki mungkin berbahaya. Kita tidak boleh meremehkannya. Situasi ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar interogasi. Shikamaru berkata, Aku tidak peduli. Aku akan bertanggung jawab untuk ini. Segera panggil Mitsuki ke sini. Di tempat lain, Eida yang menguping pembicaraan itu berkata, Boruto-kun. Sepertinya dia tidak berniat membicarakan apa yang Kawaki lakukan kepada mereka. Kawaki bertanya apa maksudnya. Eida menjelaskan bahwa Boruto mencoba untuk melindungi posisi Kawaki di Konoha. Daemon pun keheranan. Dia berkata, Ada apa sebenarnya? Kenapa menjadi seperti ini? Aku tidak mengerti orang itu. Setelah itu kembali ke ruang interogasi. Mitsuki sudah dipanggil dan kini sudah bersiap masuk ke ruang interogasi. Shikamaru pun sudah membukakan pintu untuk Mitsuki. Shikamaru berkata, Oke, masuklah Mitsuki. Tapi sebelum masuk, Shikamaru terlihat memberikan sesuatu kepada Mitsuki langsung ke tangannya. Mitsuki terlihat heran. Lalu Shikamaru berkata, Kita adalah Shinobi. Dan dia adalah misi. Mendalikan emosimu. Dan lakukan tugasmu. Mengerti? Mitsuki pun masuk. Lalu Konoha Maru memperingatkan Mitsuki dengan berkata, Dengar Mitsuki. Dia menyimpan informasi penting untuk Konoha. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan informasi itu. Orang ini adalah saksi penting. Untuk lebih jelasnya, pastikan kau tidak membunuhnya. Melihat Mitsuki masuk, Boruto justru memanas-manasi Mitsuki dengan berkata, Hey Mitsuki, apa kau masih mencarinya seperti orang bodoh? Aku berbicara tentang matahari milikmu yang kau sebutkan itu. Mendengar hal itu, Mitsuki langsung mengaktifkan sage modenya. Lalu langsung menyergap Boruto untuk menggigit lehernya dan memberinya racun ular. Konoha Maru langsung panik dan mengeriaki nama Mitsuki. Lalu Mitsuki menanggapi ucapan Boruto sebelumnya dengan berkata, Hanya itu yang kau ingin katakan. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Melihat hal itu, Ibiki pun panik. Dia berkata, Hey, hentikan itu. Tapi justru setelah itu Mitsuki mengeluarkan ularnya untuk membuka borgol Boruto dengan sebuah kode. Lalu Mitsuki berbisik kepada Boruto, Barang-barang pribadimu ada di ruang keamanan sayap barat. Di sana ada dua orang yang berjaga. Kemudian Ibiki langsung menarik Mitsuki dan Konoha Maru berteriak. Sial, sudah kukatakan kan sebelumnya? Boruto pun terlepas dari borgolnya dan dia sudah bersiap pergi menggunakan Hiraishi no Jutsunya. Ibiki dan Konoha Maru terkejut melihat Boruto bisa bebas. Lalu Boruto berkata, Sudah kukatakan pada kalian, aku tidak bermusuhan dengan kalian. Jika itu informasi yang kalian butuhkan, aku akan memberikannya. Terserah pada penilaian kalian bagaimana menanganinya sesuai kebutuhan. Setelah itu, Boruto pun menghilang menggunakan Hiraishi no Jutsu. Konoha Maru langsung melihat borgol penyegel yang terlepas. Dia berkata, Tidak mungkin, borgol penyegel itu bisa lepas. Ibiki yang masih memegangi Mitsuki terlihat kesal. Dia berkata kepada Amado, Dampak yang kuat pun tetap tidak akan bisa bergerak. Bukankah itu yang kau katakan? Jangan main-main dengan hu dasar Amado bajingan. Sungguh sampah yang kau buat itu. Sementara Konoha Maru berpikir di dalam hatinya, Apakah Mitsuki yang membukanya? Tidak, itu tidak mungkin. Ada pengaturan pembukaan kunci dengan kode 4 digit. Hanya diketahui oleh aku dan Ibiki. Dan Hachidaime Hokage adalah satu-satunya yang memiliki informasi itu selain kami. Mitsuki tidak punya motif apapun untuk membantu Boruto. Tapi ternyata sebelumnya, Sesuatu yang sebelumnya Shikamaru berikan kepada Mitsuki adalah sebuah kertas yang bertuliskan 4 digit angka. Yang mana itu adalah kode pembuka dari borgol penyegel. Setelah itu, Boruto tiba di ruangan yang dijaga dua shinobi. Dua shinobi itu terlihat panik. Tapi Boruto langsung mengambil Kusanagi dan jubahnya sambil berkata, Jangan khawatir, ini bukan salah kalian. Kemudian Boruto kembali menghilang dengan hirai shin no jutsunya. Kembali ke ruang interogasi, Mitsuki meminta maaf kepada Konohamaru. Tapi Konohamaru berkata, Aku pun bingung, aku tidak bisa menahannya. Itu adalah rencana yang sudah disetujui Hachidaime Hokage. Jangan terlalu khawatir. Koharu berkata, Itu blunder yang fatal. Sementara Homura berkata, Dan kalian menyanyiakan kesempatan emas untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Shikamaru langsung meminta maaf. Dan dia akan langsung mencari Boruto lagi. Lalu Koharu berkata lagi, Daimyo mungkin akan benar-benar marah. Hati-hati Shikamaru. Masalah ini akan menimbulkan konsekuensi. Setelah itu Shikamaru kembali ke ruangannya. Saat itu Sarada dan Sumire masuk secara paksa ke ruangan Hokage. Karena mereka ingin berbicara dengan Shikamaru. Padahal saat itu mereka sudah ditahan dan dihentikan oleh penjaga di luar. Tapi Shikamaru membiarkan mereka berdua untuk masuk. Lalu Sarada bertanya apa yang terjadi kepada Boruto. Shikamaru mengatakan, Bahwa Boruto sudah kabur. Sarada cukup terkejut mendengarnya. Setelah itu divisi komunikasi memberikan informasi kepada Shikamaru. Bahwa Kankuro dari Sunagakure menghubungi. Karena adanya pesan darurat. Shikamaru pun langsung meminta untuk dihubungkan dengan Kankuro. Setelah itu Kankuro mulai berbicara. Dia berkata, Sudah cukup lama ya Shikamaru. Maaf atas semua yang tiba-tiba ini. Shikamaru bertanya, Kankuro ada apa? Kankuro menjawab, Gara sudah dikalahkan. Dan Sinki juga. Shikamaru tidak mengerti apa maksudnya. Lalu Kankuro menjelaskan dengan berkata, Sedangkan untuk Sinki, Itu sepertinya efek dari pohon itu. Untungnya mereka berdua sepertinya masih hidup. Aku akan menjelaskan detailnya nanti. Maaf karena bersikap kasar. Tapi tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Setelah itu kita melihat kebangkitan Shinju baru yang ternyata benar. Dia adalah Sinki. Jura berkata, Kau sudah bangkit. Bagaimana perasaanmu Ryu? Shinju Sinki ini ternyata bernama Ryu. Dan itu mengakhiri Boruto 2 Blue Vortex chapter 14 kali ini. Video ini masih berdasarkan terjemahan penggemar. Dan beberapa saya terjemahkan sendiri. Jadi kemungkinan besar akan ada kesalahan atau perbedaan dengan terjemahan resminya nanti. Oleh karena itu, nanti saya akan buatkan versi terjemahan resminya juga. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman alur cerita. Tapi bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animagatic. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!